Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukrulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama amma ba'at Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah SWT Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan ini Dengan mengucapkan kalimat utah mit bersama-sama Bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin Mudah-mudahan kita semua jamaah Majelis Taman Surga Senantiasa dicatat sebagai hamba Allah yang senantiasa bersyukur Yang senantiasa dijanjikan akan ditambah nikmatnya oleh Allah SWT Barang siapa bersyukur kepada Allah Maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Semoga salawat serta salamnya Allah SWT Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul yang memiliki syafa'atul udhma Yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya Fid dini wa dunia wal akhirah Amin ya rabbal alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Barang siapa yang ingin menjadi orang yang senantiasa kaya raya Senantiasa beruntung Senantiasa mendapatkan banyak kebaikan Maka jangan sampai lupa Jangan sampai meninggalkan amalan yang mustajab ini Cukup baca ini setiap hari Insya Allah anda jadi orang yang paling kaya Paling beruntung Dan paling sukses di dunia ini Jangan lupa Ayo amalkan mulai sekarang Tapi sahabat Taman Surga Sebelum kita lanjut membahas Silahkan kepada sahabat Taman Surga Yang baru saja bertemu dengan kami Kemudian ingin mengikuti video terbaru dari kami Silahkan bisa di bawah ini lihat Ada tulisan subtribe berwarna merah Silahkan ditekan dulu ya Kemudian lihat di sebelah kanannya Ada gambar lonceng Tekan loncengnya sekarang Dan pilih lonceng yang paling atas Atau lonceng yang berdering Dan bantu sahabat share video ini Kepada sana keluarga yang butuh info ini Semoga share ini bisa menjadi wasilah datangnya Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Kepada orang lain Melalui wasilah anda Baik sahabat Taman Surga Kami doakan kepada semua sahabat Yang telah subscribe Yang telah menekan tombol lonceng yang berdering Yang telah share video-video kami Dan juga yang telah Mendengarkan video ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mengampuni semua dosa-dosa kita Menghapuskan semua kesalahan kita Memberikan rizki yang datang dari arah Dari arah yang tidak disangka-sangka Hal berkah barukah manfaat Fidini wa dunia wal akhirah Semoga apa saja hajat anda Hajat dunia hajat akhirah dikabulkan Semoga masalah anda selesai Yang sakit diberikan kesembuhan Kita semua semoga diberikan kesehatan Diberikan umur panjang Keselamatan Dan juga akhir hayat Yang khusnul khatimah Amin ya rabbal alamin Sahabat taman surga Bagaimana caranya kita Untuk menjadi orang yang paling kaya Untuk menjadi orang yang paling beruntung Bukan hanya di dunia Tetapi juga di akhirat Sahabat taman surga Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Disampaikan bahwa Mungkin selama ini kita melihat Orang yang paling beruntung Orang yang paling kaya Orang yang paling sukses Adalah orang yang memiliki Uang yang banyak Orang yang memiliki Harta yang banyak Orang yang senantiasa Memiliki kemewahan dunia Yang luar biasa Tetapi ternyata Semua itu bukan ukuran Kebahagiaan Bukan ukuran Kesuksesan dunia Apa buktinya Banyak orang yang sudah kaya Banyak orang yang sudah Hidupnya melimpah ruah kekayaannya Tetapi hidupnya jauh dari Kebahagiaan Bahkan ada yang memutuskan Untuk bunuh diri Di luar negeri Banyak sahabat Nah Lalu bagaimana caranya Kita mendapatkan Kekayaan yang hakiki Kekayaan yang benar-benar Bermanfaat Bermanfaat Kekayaan yang benar-benar Kita dapatkan Maka sahabat Taman surga Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada Sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Sahabat Ibnu Mas'ud Radiyallahu anha Beliau menuturkan Bahwa Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Bersabda Barang siapa Membaca Satu huruf Dari kitab Allah Atau Al-Quran Ia memperoleh Satu kebaikan Setiap kebaikan Dibalas dengan Sepuluh kali lipat Aku tidak mengatakan Alif lam mim Itu satu huruf Tetapi Alif satu huruf Lam satu huruf Dan mim Satu huruf Hadis Riwayat Imam Tirmidhi Dan beliau mengatakan Bahwa Hadis ini Hadis yang Khasan Soheh Sahabat Taman surga Yang dimuliakan Allah Tidak ada Perkara dunia ini Ataupun Pekerjaan Ataupun Kemewahan Harta dunia Yang bisa Menyaingi Dari kehebatan Membaca Al-Quran Karena sesungguhnya Setiap Bacaan Yang kita baca Bukan Kalimatnya Yang dihitung Tetapi Setiap hurufnya Yang dihitung Sahabat Setiap Satu hurufnya Dihitung oleh Allah Akan dibalas Dengan Sepuluh Kebaikan Kita membaca Alif Lam Mim Ternyata Itu Dianggap oleh Allah Sebagai Tiga huruf Artinya Kita membaca Alif Lam Mim Itu Kita Mendapatkan Tiga Dikali Sepuluh Berarti Tiga puluh Kebahagiaan Atau Tiga puluh Pahala Kebaikan Sahabat Taman Surga Yang dimuliakan Allah Saya Sempat Menghitung Di dalam Al-Quran Itu Di dalam Satu Barisnya Saja Itu Kurang Lebih Itu Terdapat Tiga puluh Huruf Sahabat Kemudian Kalau kita Membaca Turun Itu Kebawah Itu Ada Sekitar Delapan Belas Baris Artinya Kalau kita Membaca Satu Lembar Al-Quran Itu Maka kurang Lebihnya Kita Mendapatkan Tiga puluh Tadi Dikali Delapan Belas Kita Mendapatkan Angka Lima Ratus Empat Empat Ada Kurang Lebihnya Lima Ratus Empat Puluh Huruf Dimana Setiap Hurufnya Dibalas Dengan Sepuluh Kebaikan Oleh Allah Artinya Kita Membaca Satu Lembar Al-Quran Kurang Lebih Kita Diberikan Pahala Kebaikan Jumlahnya Adalah Lima Ratus Empat Dikali Sepuluh Sama Dengan Lima Ribu Empat Ratus Kebaikan Luar biasa Sahabat Tidak ada yang bisa Mengalahkan Ini Sahabat Kalau Anda Misalnya Ada Pengemis Lewat Anda Berikan Sedekah Maka Anda Melaksanakan Satu Kebaikan Anda Butuh Bersedekah Sebanyak Lima Ribu 400 Bala Kebaikan Ini Atau Ada Teman Polpenya Jatuh Anda Kemudian Ambilkan Anda Perlu Mengambilkan Polpenya Teman Sebanyak 5400 Kali Untuk Mendapatkan 5400 Kebaikan Nah Sahabat Yang Dimuliakan Allah Kalau Anda Bisa Membaca Satu Lembar Saja Dalam Satu Hari Itu Bisa Mendapatkan Segitu Banyaknya Ini Adalah Kekayaan Yang Sesungguhnya Ini Adalah Kekayaan Yang Sejati Karena Sesungguhnya Harta Dunia Itu Adalah Tipuan Semata Kalau Harta Itu Tidak Berkah Harta Itu Jauh Dari Halal Maka Harta Itu Akan Merusak Kita Bahkan Besok Di Akhirat Kita Akan Dimintai Pertanggung Jawabannya Semakin Banyak Hartanya Hisab Semakin Lama Nah Tetapi Barang Siapa Yang Semakin Banyak Membaca Al-Qurannya Maka Dia Akan Semakin Banyak Mendapatkan Pahala Kebaikan Dan Disampaikan Di Dalam Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Sohabat Abu Umamah Radiyallahu Anah Kala Diriwayatkan Dari Sohabat Abu Umamah Radiyallahu Anah Ia Bercerita Aku Pernah Mendengar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Bacalah Al-Quran Karena Ia Akan Datang Pada Hari Kiamat Sebagai Pemberi Shafaat Bagi Pembacanya Tidak Ada Harta Kekayaan Dunia Ini Yang Mau Seberapapun Besarnya Yang Lebih Utama Daripada Yang Namanya Shafaat Yang Akan Diberikan Al-Quran Pada Hari Kiamat Sahabat Aman Surga Semoga Kita Senantiasa Menjadi Orang Yang Kaya Raya Orang Yang Senantiasa Beruntung Orang Yang Senantiasa Mendapatkan Berjuta-juta Beribu-ribu Pahala Kebaikan Dari Allah Jangan Lupa Bagaimana Caranya Sempatkan Luangkan Waktu Anda Untuk Membaca Al-Quran Pokoknya Setiap Hari Harus Membaca Al-Quran Kecuali Bagi Wanita Yang Sedang Haid Maka Tidak Diperbolehkan Membaca Al-Quran Oke Sahabat Aman Surga Bantu Share Video Ini Kepada Sanak Keluarga Yang Butuh Info Ini Semoga Dengan Wasilah Anda Meng-share Video Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Hidayah Bagi Orang Lain Ketika Ada Orang Lain Yang Senantiasa Tergerak Hatinya Untuk Membaca Al-Quran Setelah Membaca Serseran Dari Anda Maka Insya Allah Itu Akan Menjadi Amal Soleh Dan Amal Jariah Bagi Anda Meskipun Anda Sudah Meninggal Dunia Amin Ya Robbal Alamin Semoga Video Ini Bermanfaat Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subtitle